Dan Pemirsa, pertanyaannya adalah masih tinggi kah harga bawang pagi ini? Dan rekan Bianca Sumdap akan menyampaikan laporannya langsung dari Pasar Kopro, Jakarta Barat. Ya, kita akan langsung sapa. Selamat pagi. Bianca, bagaimana pantauan harga bawang dan komoditas lainnya di Pasar Kopro pagi hari ini? Ya, selamat pagi Jason dan Pemirsa. Untuk informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pantauan harga di Pasar Kopro, Jakarta Barat ini memang untuk beberapa bahan pokok serta komoditas ini sudah mengalami penurunan seperti itu dan sudah cenderung stabil. Dapat kami sampaikan terkait dengan melihat seperti itu ya Pemirsa dari kunjungan dari Menteri Perdagangan Sukifli Hasan ke beberapa pasar pada waktu lalu yang menyampaikan bahwa harga komoditas sudah mengalami penurunan dan saat ini Pemirsa kami juga melakukan pengecekan apakah harga komoditas ataupun bahan pokok ini memang mengalami penurunan. Dan saat ini Jason memang sejumlah harga bahan pokok serta komoditas ini mengalami penurunan seperti itu. Dimulai dari harga beras Pemirsa saat ini memang cenderung stabil di angka 14.000 rupiah untuk per kilonya seperti itu. Dan untuk di ukuran ataupun berat 5 kilo ini saat ini untuk harganya sendiri-sendiri ini memang masih stabil. Yakni adalah sekitar 65.000 rupiah hingga 70.000 rupiah. Dan juga untuk bawang merah, bawang merah memang saat ini sudah mengalami penurunan seperti itu. Dimana di pasar Kopro ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari para pedagang sendiri menyebutkan bahwa saat ini sudah sekitar 70.000 rupiah. Bila kita bandingkan dengan hari-hari kemarin dimana bawang merah sendiri mencapai sekitar 80.000 rupiah bahkan sempat mencapai 90.000 rupiah seperti itu. Dan juga untuk bawang putih saat ini memang cukup stabil yakni adalah sekitar 55.000 rupiah hingga 60.000 rupiah. Dan untuk harga cabai juga sudah mengalami penurunan Pemirsa dimana saat ini untuk harga cabai sendiri saat ini sudah sekitar 70.000 rupiah. Dimana kemarin ini sempat mencapai sekitar 80.000 rupiah seperti itu yang disampaikan oleh para pedagang di pasar Kopro Jakarta Barat. Tetapi Pemirsa kendali demikian bukan saja bahan pokok yang mengalami penurunan tetapi memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Seperti telur dimana para pedagang menyampaikan bahwa ada kenaikan sekitar 1.000 perharinya dalam kurun waktu 3 hari ini. Jadi untuk harga telur sendiri saat ini mencapai sekitar 30.000 rupiah dimana sebelumnya pada hari Senin ini mencapai sekitar 27.000 rupiah. Dan juga untuk komoditas lainnya atau bahan pokok lainnya kayak ini adalah minyak atau minyak kita saat ini memang harganya juga mengalami kenaikan. Dimana saat ini mencapai sekitar 17.000 rupiah dimana sebelumnya adalah sekitar 15.000 rupiah. Tetapi Jason memang untuk seperti bahan pokok seperti beras ataupun bawang merah saat ini memang untuk pasokannya sendiri berdasarkan pantauan serta penuturan dari para pedagang sendiri. Menyampaikan bahwa untuk harga serta ketersediaannya sendiri cenderung stabil dan ketersediaannya juga ada seperti itu. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa stabilitas ini tentunya akan mempengaruhi untuk daya beli dari masyarakat. Oleh karena itu memang tentunya harus dijaga. Selain itu juga seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan bahwa akan selalu memastikan untuk stok serta pasokan untuk idul adha dipastikan ada dan terjaga seperti itu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Pasar Kopro Jakarta Barat kembali ke studio. Baik terima kasih Bianca Sumendap melaporkan dari Pasar Kopro Jakarta Barat dan selamat bertugas kembali.